Salam Bapak Ibu semua, yang di gereja maupun yang di Zoom maupun Youtube. Kita akan belajar dari Salomo. Salomo, anaknya Raja Daud, ini orang terkenal, orang ngetop, banyak diagung-agungkan oleh gereja. Sebagai orang yang berhikmat, kaya raya, sekali lirik oke sajalah, maksudnya banyak istri. Tapi itu bermasalah jadinya, itu bermasalah. Kita akan pelajari malam hari ini, kita mulai dengan 1 Raja Raja 3 ayat 9-10. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini, lalu adalah baik di mata Tuhan, bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Dalam kitab Raja Raja ini, permintaan Salomo itu dianggap baik oleh Tuhan. Minta hikmat itu baik, Bapak Ibu. Minta hikmat itu baik. Minta mengerti firman Tuhan itu baik. Dan Tuhan pasti kabulkan. Permintaan Salomo dianggap baik. Belajar menambah wawasan pengetahuan termasuk kitab suci itu baik. Memiliki pengalaman hidup juga sesuatu yang baik. Itu menambah semua ya. Itu membuat orang semakin berhikmat. Dengan demikian kita semakin mengenal kebenaran. Permintaan Salomo itu baik. Namun, meski sudah meminta yang baik, meminta hikmat, atau hati yang faham menimbang perkara, masih saja Salomo meleset dengan jatuh berbuat dosa. Kita baca yuk. Satu Raja Raja 11 ayat 5 sampai 8. Satu Raja Raja 11 ayat 5 sampai 8. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, Dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, Dewa Kejijikan, Semban orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, Dewa Kejijikan, Semban orang Moab, di gunung, di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloks, Dewa Kejijikan, Semban Bani Amon. Ayat 8. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelian kepada alah-alah mereka. Oke, jelas ya. Jadi, Salomo melakukan dosa, padahal dia sudah meminta hikmat. Kenapa? Kenapa Salomo yang sudah memiliki hikmat masih bisa berbuat dosa, masih bisa jatuh dalam dosa? Kenapa? Jawabannya cuma satu. Salomo sejak awal tidak mencintai Tuhan saja. Sejak awal tidak mencintai Tuhan saja. Hatinya terpecah sejak awal. Seseorang memiliki premis pola pikir, seseorang memiliki gairah, itu tidak tiba-tiba. itu terbangun mulai kecil, terbangun mulai kecil, bertumbuh, berproses, berkembang, akhirnya menjadi sebuah habit, sebuah pola. Salomo sejak awal, Salomo sejak awal memang tidak mencintai Tuhan saja. Hatinya sudah terpecah belah sejak semula. Kita baca, 1 Raja Raja 3, ayat 1-4. 1 Raja Raja 3, ayat 1-4. Lalu Salomo menjadi menantu Fir'on, Raja Mesir. Ia mengambil anak Fir'on dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya, hanya ia masih mempersembahkan korban sembelian dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibion untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar, seribu korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mesbah itu. Coba kembali ke ayat 3. Halo, ayat 3. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan. Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban. Ini ayat kan aneh. Tapi dari ayat aneh ini, kita bisa lihat bahwa Salomo selain mengasihi Tuhan, juga mengasihi dewa-dewa lain. Iya kan? ayahnya. Ia menunjukkan kasih kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan ayahnya Daud. Hanya ia masih mempersembahkan korban, sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ini dewa-dewa asing. Kan aneh. Katanya mengasihi Tuhan, tapi hidup masih mempersembahkan korban. Ini kan ayat ambigu, ayat memusingkan. ini ayat kanan-kiri oke. Tuhan jalan, Tuhan jalan, dosa jalan terus. Kan gitu? Bapak-Ibu, kalau seseorang tidak berani memutuskan mengabdi pada satu Tuhan saja, dia tidak akan pernah berhasil hidup kudus. Seseorang yang tidak bisa mengabdi pada satu Tuhan saja, dia tidak akan fokus pada Tuannya. itu pasti dia akan bercabang-cabang dan pada akhirnya dia akan jatuh kepada dosa. Salomo, meski mendapat hikmat, tetap bergairah pada wanita-wanita asing. Tadi dikatakan, kita baca saja, 1 Raja-Raja 11, ayat 1. kita akan dalami Salomo. Ini pelajaran penting buat kita ya. Silahkan. 1 Raja-Raja 11, ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'on, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Wah banyak. Sekali lirik, oke sajalah. Tapi jarang hal ini dibedah dalam gereja Kristen. Kenapa? Ya, terpesona sama berkat, mujizat, kaya raya itu. Padahal ini orang berdosa, orang yang tidak lurus jalannya. Salomo ini orang yang bengkok jalannya, bercabang. Dia tidak mau merubah hobinya, dia tidak mau merubah selera jiwanya. Salomo tetap menyalurkan hasratnya. Menyalurkan hobinya yang tidak pantas ini loh. Koleksi cewek. Koleksi istri. Gundek. Kalau tidak salah 700 istri, 300 Gundek. Keren. Apa yang mau dicari? dia sudah punya semua kok. Tetapi kenapa? Masih mencari cewek lagi, cewek lagi, cewek lagi, cewek lagi. Ya itu hobinya Bapak Ibu. Itu gairah jiwanya. Itu seleranya. Itu dagingnya. Tidak mampu merubah gairahnya yang salah. Dia berhikmat, cerdas, bijaksana. Tetapi, kebijaksanaan, hikmat yang dia miliki, tidak mampu merubah gairahnya yang salah. Atau tepatnya, Salomo memang tidak bersedia berubah. Karena sudah terlanjur enak. Ternanjur nikmat. Hidup seperti ini sudah nyaman. Hati-hati Bapak Ibu. Kemenyamanan-kenyamanan kita yang tampaknya tidak berdosa, itu pun bisa membelenggu kita. Salomo suka dengan kondisi pro status quo. Enak ginilah. Dia tidak mau contoh Bapaknya, Daud. Salomo tidak mau berjuang seperti Daud ayahnya. Cara Salomo mengamankan kekuasaannya dengan cara menikahi putri-putri raja tetangganya. Bapak Ibu, raja-raja umumnya kalau kepingin memperluas kekuasaannya, dia perang. Salomo tidak? Tak kawin aja anakmu. Kita bersahabat. Kalau sudah jadi besan kan tidak mungkin, kok bukan besan ya, dia memenikahi putri Fir'aun kok. Kan jadi mantunya Fir'aun. Dia sudah tidak mungkin perang. akhirnya kompromi. Cara hidupnya dengan Mesir kompromi. Cara hidupnya dengan raja-raja asing kompromi. Kenapa? Ya istrinya, anaknya diambil jadi istri. Kan tidak mungkin melawan mertuanya sendiri. Pilihan Salomo untuk menikahi perempuan-perempuan asing ini cara asik, cara aman, cara enak untuk mempertahankan kenyamanannya. Inilah belenggu bagi Salomo. Salomo memilih kompromi daripada berperang, daripada berjuang. Sampai akhir hidupnya, Salomo tidak mau berubah. Dikatakan, dikatakan oleh firman Tuhan, ia tidak hidup menurut jalan yang ditetapkan Allah. Dan akhirnya, Allah menjadi musuhnya Salomo. Ini akhir hidup Salomo, Bapak-Ibu. Kita baca ya. 1 Raja-Raja 11, ayat 29 sampai 33. 1 Raja-Raja 11, ayat 29 sampai 33. Pada waktu itu, ketika Yerubiam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahiyah, orang silu itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahiyah memegang kain baru yang di padanya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyaan. Dan ia berkata kepada Yerubiam, ambillah bagimu 10 koyaan, sebab beginilah firman Tuhan ala Israel. Sesungguhnya, aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hamba kudau, dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya, ialah karena ia telah meninggalkan aku, dan sujud menyembah kepada Asitoret, Dewi orang Sidon, kepada Kamos, ala orang Muab, dan kepada Milkom, ala Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, seperti Daud ayahnya. Tahan dulu. Ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dengan melakukan apa yang benar di mataku, ku besar, ini Allah ya, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, seperti ayahnya Daud. Jelas ya, ini ending hidup Salomo. Jadi pecahnya Israel itu karena kesalahan Salomo. Bahkan, dua suku yang tersisa, yang masih dalam kekuasaan Salomo dan keturunannya, itu pun karena Allah melihat Daud Bapaknya. Kalau tidak melihat Bapaknya, itu bangsa sudah habis Bapak Ibu. Bersih sudah. Jelas ya. Jadi benar-benar saat itu Salomo menjadi musuh Allah. entah habisin saja sebetulnya. Cuma gara-gara aku mengasihi Daud Bapaknya. Daud kan beda, berdosa tapi bertobat. Ini enggak. Sampai mati tetap mengasihi perempuan-perempuan asing. Kenapa? enak sih, enggak mau berubah, nyaman, posisi kayak gina, posisi seperti ini sudah enak, oco aneh-aneh, oco fanatik-fanatik. Kan enggak dosa, pola pikir itu. Mungkin zaman dulu enggak dianggap dosa ya istri banyak, tetapi kan pengaruhnya ada. Hikmat yang dia miliki tidak mampu merubah Salomo. Jadi dari sini kita bisa ambil bahwa dalam hidup manusia ada kecerdasan, ada gairah. Sepintar apapun seseorang, tapi kalau tidak bisa mengontrol gairahnya, dia akan hancur. Kisah Salomo adalah gambaran bagi kita. Apakah kita akan memilih berperang atau kompromi dengan kemelesetan kita. Untuk menjaga keutuhan Israel, Daud berperang. Kalau Salomo mengawini putri raja tetangga. Ini dua cara untuk mengamankan hidup, tetapi yang satu berdampak, yang satu berdampak kekal, yang satu berdampak kebinasaan. Ini kan gambaran. Anda kalau mau tetap dalam situasi nyaman Anda dan tidak berjuang mengejar kekudusan, Anda tidak berjuang menghancurkan sisi buruk Anda, kenajisan Anda, pola pikir Anda yang salah, suatu saat Anda akan jatuh. Suatu saat pasti jatuh. Ya seperti Salomo. Tuhan jelas mengatakan bahwa kita tidak bisa memiliki dua Tuhan, sebab pasti tidak akan mampu memuaskan kedua-duanya. Itu di Matius 6 ayat 24. Ada orang-orang yang nyaman dengan sikon hidupnya. Banyak kan? Contoh, ini contoh ekstrim ya. Orang kaya raya atau orang yang hidupnya harmonis. Orang kaya raya hidupnya harmonis, merubah pola pikir kemakmuran yang adem-ayem menjadi pola pikir proses dan perjuangan, itu tidak mudah. Ngapain aku mempersulit hidupku? Begini aja aku udah enak kok. Ngapain harus belajar Alkitab? Aku gini aja diberkati kok. Ngapain aku harus mengenal Tuhan? Gini aja berkatnya lancar kok. Tuhan mengasihi aku kok. Kalau aku diberkati, itu kan berarti tandanya Tuhan berkenan atas hidupku. itu kan pola pikir kemakmuran. Pola pikir teologi kemakmuran. Orang kaya gini Bapak Ibu, terkunci. Terkunci tidak mau berjuang semakin baik karena dia merasa sudah baik. Jika didasari pengertian bahwa kekayaan itu berkat Tuhan, keharmonisan itu adalah tujuan hidup, jelas terkunci. keluarga kita keluarga kita sudah harmonis, keluarga kita baik-baik saja, tidak ada masalah. Begitu merasa baik-baik saja, resiko terpleset itu besar. saya punya teman, dia salah satu ketua ketua wilayah organisasi organisasi pelayanan untuk keluarga. Dia merasa baik-baik saja, tetapi tidak lama kepleset. Rumah tangganya hancur juga karena perselingkuhan. Bapak Ibu, kalau seseorang tujuannya bukan Tuhan, dia pasti puas di kekayaannya atau di keharmonisan keluarganya dan dia merasa sudah baik-baik saja. kondisi psikologis seseorang yang tidak berjuang pasti lemah. Petinju yang baik, meskipun tidak ada musuh lawan gitu ya, ya tetap latihan. Kalau dia santai, merasa dia sudah juara, santai, kuat, begitu ada pertandingan mendadak, dia pasti kau. dia pasti kalah. Kenapa? Staminanya tidak terjaga, kondisinya tidak perima. Begitu juga dengan rohani Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengasah setiap hari firman Tuhan, hidup, berjuang hidup melakukan kehendak Tuhan sesuai yang kita pelajari, kita merasa baik-baik saja, keluarga ku nyaman, keluarga ku sudah harmoni, sudah tentram, itu tinggal tunggu waktu jatuh sebetulnya. karena tidak ada perjuangan, fokusnya tidak ada. Fokusnya tidak ada. Seperti Daud, panglima perangnya, perwira-perwiranya, pasukannya pergi perperang, dia tidak ikut perang, dia santai di soto rumah. Santai, lihat kiri, lihat kanan, ada yang mandi, jatuh. seandainya dia ikut perang, dia tidak mungkin jatuh, karena tidak lihat yang begitu-begitu kan, dia perang, fokusnya perang. Kalau tidak ada fokus perang, fokusnya ke yang lain, memerangi istri tetangga. kan itu sebetulnya. Tapi ada yang aneh juga Bapak Ibu, banyak orang sudah tidak mapan, sudah tidak harmonis, tapi tidak mau berubah, itu aneh juga. Bapak Ibu, jika Salomo yang berhikmat saja bisa jatuh dalam dosa, apalagi yang tidak berhikmat. Mungkinkah mampu menahan kecolak gairah yang najis? Saya tiap hari belajar firman Tuhan. Dan bagi Anda juga yang belajar firman Tuhan setiap hari, berjuang hidup kudus. Saya tidak tanya siapa, tapi masing-masing pasti berjuang kan, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jujur saja, pikiran kita masih meleset tidak? Masih meleset. Sudah baca firman Tuhan mengasihi, digara-gara orang masih jengkel. Betul? Sudah belajar hidup kudus, hidup suci, firman tayangan yang tidak benar, sudah kepikiran, nyantol. Manusia itu tidak mungkin tidak berjuang Bapak-Ibu. Manusia itu dirancang berjuang. Dirancang berjuang. Injil dan roh kudus adalah kekuatan Allah yang tersedia bagi manusia untuk mewarnai nurani. Di Roma 1 ayat 16 1 Thessalonica 1 ayat 5 dikatakan Injil dan roh kudus itu kekuatan Allah. Kalau kita membaca Injil, kalau kita mengundang roh kudus hadir, kita dikuatkan untuk tidak berpikir jorok, untuk tidak membenci sesama, karena selalu diingatkan karena selalu di kuatkan. Kita mengenal kisah-kisah Tuhan, kisah-kisah para rasul, kisah Stefanus yang dirajam tetapi masih bisa mengasih. Itu kan mendorong kita supaya kita juga bisa seperti itu. Menguatkan. Tetapi kalau tidak ada yang dibaca, apa yang terbersih dalam pikiran kita? kalau tidak pernah membaca roh kudus mengingatkan apa? Kita yang diingatkan roh kudus saja belum tentu mau menurut kok. Alasannya kan aku belum sampai segitu, aku belum bisa mengampuni. Padahal sudah membaca firman Tuhan. Semua itu Bapak Ibu tergantung niat. Tergantung niat. Orang bisa masak, orang bisa orang ngerti resep dan bisa masak enak gitu ya, masak. Tapi kalau tidak niat masak, bisa jadi masaknya? Tidak bisa. istri saya pernah digodain sama Rik. Wah, upload resep terus. Tapi tidak masak-masak. Pernah jadi masaknya? Tidak. Sama, kita baca firman terus, kita berdoa terus, puasa bahkan mungkin. Tapi kalau tidak niat berubah, tetap saja tidak berubah seharusnya firman yang kita terima, doa puasa yang kita lakukan, seharusnya itu bisa mendorong semangat kita untuk berubah. Tetapi kalau memang tidak ada niat berubah, tetap tidak bisa berubah. tetap tidak bisa berubah. Itulah kehendak bebas. Tuhan sediakan fasilitasnya. Tapi kalau kita tidak memilih berubah, kita tidak akan berubah. proses hidup yang kita alami akan membentuk nurani. Proses hidup yang kita alami akan membentuk nurani. Jika setiap pilihan yang ada pada kita, kita pilih untuk taat pada firman Tuhan. proses hidup kita sudah belajar firman, kita berdoa, kita bergaul dengan Allah. Lalu dalam hidup kita itu ada proses hidup yang kita alami. Itu akan membentuk kita dan akan mengubah kita jika kita memilih taat. Jika kita memilih taat pada setiap pilihan-pilihan yang ada dalam hidup kita, itu berubah. kalau tidak berubah tidak bisa. Disini dibutuhkan kehendak yang kuat untuk memilih apa yang baik dari Tuhan daripada apa yang nyaman dari dunia. Tidak cukup dengan pengertian atau hikmat saja. Tidak cukup. Sehebat apapun teologi Anda, tapi kalau tidak niat berubah, tidak bisa berubah. Sudah ngerti Firman, cinta uang akar segala kejahatan, tapi masih banyak penjahat. Kenapa? Ya enak, nyaman. Enak, nyaman. bahkan bahkan kadang-kadang pengertian yang dia miliki angkat kebenaran tidak berani dia perkatakan, tidak berani dia ungkapkan. Kenapa? Karena dia cinta uang. Sudah biar saja main aman, nah lagi, main aman, cari enak, prosatusku biar begini saja. yang dikotbahkan berkat terus. Padahal jelas kebenaran, itu berkat itu bukan materi, tapi kebenaran. Tapi kebenaran tidak dia sampaikan. Mengamankan posisinya, ini bahaya Bapak Ibu, mengamankan, mengamankan diri dari rasa sakit itu berbahaya. Tuhan sejak awal mula penciptaan selalu menempatkan manusia pada pilihan. Adam dan Hawa ditaruh di taman di antara dua pohon. Itu pilihan sebetulnya, kan? Di zaman Nuh manusia diperhatikan pilihan percaya adanya air bah atau tidak. di zaman Musa manusia diperhatikan pada kehidupan atau kutuk. Pilihlah kehidupan atau pilihlah kutuk. Selalu diperhatikan. Di zaman Yesus diperhatikan di zaman Yesus manusia diperhatikan pada berjalan pada terang atau tetap dalam gelap. Itu pilihan-pilihan terus loh. Hadirnya Yesus Bapak Ibu tidak otomatis membuat kita hidup dalam terang. Hadirnya Yesus itu memberikan pilihan bagi kita mau hidup dalam terang atau tetap dalam gelap. pilihan pilihan-pilihan inilah alat Tuhan menguji kita alat Tuhan mendidik kita ini adalah proses kehidupan agar kita dengan kehendak bebas kita mampu menjadi seperti yang Tuhan harapkan berkodrat ilahi. Bapak Ibu jadi bersyukurlah jika kita selalu diperhadapan dengan ujian bersyukur. Dengan adanya ujian kita bisa memilih tetap di zona nyaman atau berjuang. Memilih A berarti nyaman-nyaman baik-baik saja milih B merusak kenyamanan tetapi aku jadi lebih dewasa. Mau mana? Memilih A aku tidak perlu keluar duit keluarga keluarga baik-baik saja nyaman-nyaman saja. Memilih B aku ikut mendukung pekerjaan Tuhan keuangan keluarga tergoncang tapi disitu kita dilatih Tuhan mau mendukung pekerjaan Tuhan mau mengikis ego kita mau menyisihkan kepentingan kepentingan demi keselamatan orang lain atau tidak ini kan contoh sederhana tapi sebetulnya kan banyak di dalam kehidupan kita kita selalu di persimpangan jalan pilih A atau B pasti pilihannya seperti itu memilih yang baik menurut kita atau memilih yang benar menurut Tuhan mana yang kita pilih selama kita tidak mau berjuang memilih yang benar kalau kita tidak mau berjuang memilih yang benar dengan resiko tidak nyaman kita tidak akan pernah dewasa Bapak Ibu tidak akan pernah dewasa karena daging ini selalu minta dipuaskan daging ini selalu minta kenyamanan ini firman Tuhan bahkan Bapak Ibu secara kejiwaan juga demikian coba gambar ini tubuh atau daging ini roh ini jiwa kita jiwa berarti kesadaran di dunia psikologi itu ada ini saya persamakan ini ada ide ini ego ini super ego ide ini selalu minta dipuaskan kenikmatan pelisen super ego ini moral kita kita mau menjadi yang mana tergantung kita memilih kenikmatan atau memilih moral itu pasti pilihan kita mau menjadi berkodrat ilahi berarti super egonya yang harus dituruti ini berdampak apa kita kehilangan kenikmatan kita mau menjadi manusia daging dan meninggalkan kodrat ilahi melepaskan tujuan kodrat ilahi kita mendapatkan kenikmatan tapi moral kita rendah betul Loren secara kejiwaan ini sudah begini manusia itu dirancang oleh Tuhan untuk berjuang kamu mau jadi apa moral moralmu yang kamu sempurnakan atau kenikmatanmu yang kamu mau puaskan itu pilihan Bapak Ibu tidak bisa jalan dua-duanya tidak bisa Tuhan ngomong apa suam-suam hangat-hangat kuku suam dimuntahkan tidak bisa jadi sebetulnya mengerjakan keselamatan itu mengerjakan kepribadian kita mengerjakan keselamatan itu mengerjakan kepribadian kita mau jadi seperti Kristus atau mau jadi seperti Lucifer Iblis itu pilihan hidup dalam roh ya berarti hidup dalam moral yang unggul seperti Kristus otomatis Bapak Ibu itu otomatis melepaskan segala kenikmatan memilih kenikmatan otomatis Bapak Ibu Anda semakin memilih kenikmatan Anda semakin tidak bermoral lihat orang semakin kaya mengeruk kekayaan untuk dirinya sendiri semakin tidak ingat orang lain bahkan seandainya ingat orang lain itu hanya untuk flexing hanya untuk pamer hanya untuk nilai diri tidak bermoral kalau Yesus ajarkan kasihlah sesamamu manusia dan kalau kamu melakukan sebuah kebaikan biarlah Tuhan Bapak saja yang tahu tangan kiri tangan kanan memberi tangan kiri tidak boleh tahu itu merusak kenikmatan daging aku kan tidak terkenal kalau aku kan tidak tidak bisa membanggakan diri kenikmatannya dirusak tapi orang seperti itulah yang berkenan dihadapan Allah tapi kalau orang meskipun berbuat baik tapi pamer egonya dipuaskan dia merasa nyaman tetapi super egonya atau moralnya rendah dihadapan Allah rendah kenapa dan niatnya pamer kok tidak mau jadi seperti Tuhan tidak mau jadi seperti Kristus kita memilih yang mana ini luar biasa saya tidak tahu apa idenya Sigmund Freud ini ikut Alkitab atau tidak tapi inilah kenyataannya dia seorang Yahudi ya kemungkinan tahulah Bapak Ibu hidup ini pilihan apalagi kalau sudah prinsipnya urip sepisan kok susah sudah sudah lewat itu yang namanya anda mau bermoral Kristus lupakan apalagi kalau pola pikirnya seperti itu hidup sepisan kok susah dinikmati saja yang enak enak sudah itu alamat binasa sebetulnya tanpa ujian Bapak Ibu tidak ada kenaikan kelas tanpa pilihan kita memilih moral meninggalkan kenikmatan kita tidak akan pernah bisa menjadi seperti Kristus memilih Injil dan roh kudus untuk perubahan kodrat ini tergantung kita keputusan kita untuk tetap menjadi kanak-kanak atau menjadi dewasa sempurna bahkan itu keputusan kita seperti semua orang tua berharap anaknya menjadi dewasa demikian juga Allah kepingin kita menjadi dewasa Bapak Ibu anugerah itu kelengkapan sarana untuk kita menjadi dewasa untuk menjadi sempurna untuk selamat tapi itu sekedar sarana tidak akan menjadi berguna jika kita tidak memilih itu tidak akan menjadi berguna jika kita tidak memilih menghidupinya jika kita memilih gairah dunia yang nyaman kita akan menjadi musuh Allah jika kita memilih gairah dunia yang nyaman kita akan menjadi musuh Allah mendukakan hati Allah Sebaliknya jika kita menolak dunia Maka kita menjadi sahabat Allah Dibanggakan oleh Allah Firman Tuhannya kan jelas begitu Ya Kobus 4 ayat 4 sampai 5 Supaya tidak lupa Ya Kobus 4 ayat 4 dan 5 Hai kamu orang-orang yang tidak setia Tidakkah kamu tahu Bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini Ia menjadikan dirinya musuh Allah Janganlah kamu menyangka Bahwa kita suci tanpa alasan berkata Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita Diingininya dengan cemburu Jelas Kalau kita memilih kenikmatan dunia Kita jadi musuh Allah Seperti Salomo Dia memilih tetap pada hobinya Koleksi sewek Dia tetap pada pilihannya untuk tidak berjuang Lebih baik kompromi Dengan dewa-dewa asing Dengan raja-raja asing penyembah dewa-dewa asing Jatuh dalam dosa Kehancuran Israel Bapak Ibu Itu karena pilihan Salomo Untuk hidup dalam Apa Dua jalan Kanan kiri oke Tidak bisa harus pilih salah satu Jadi tidak bisa memilih dua-duanya Firman atau hikmat yang kita pahami Tidak akan mampu mengubah kita Firman atau hikmat yang kita pahami Tidak akan mampu mengubah kita Memiliki gairah kudus Jika tidak mau melepah gairahnya yang najis Hikmat jadi tidak berguna Karena tidak ada pilihan Karena tidak ada yang Bukan tidak ada pilihan ya Hikmat jadi tidak berguna Karena kita tidak berani memilih Jadi harus ada Keberanian untuk memilih Harus ada pertukaran Harus ada pertukaran Idealnya kita mengejar hikmat Atau kebenaran Sekaligus berjuang Melepaskan yang najis Sehingga gairah kudus ini bisa terbentuk Kalau enggak, enggak bisa Saya ngerti banyak Firman Kalau saya melihat Facebook Kepingin rasanya ikut Perang di medsos itu kan Tachimaki Sindir sana, sindir sini Kan kepingin Oh saya punya peluru kok Ngerti Firman kok Tembak aja Tetapi saya menahan diri Bapak Ibu Firman yang saya pahami Untuk saya kenakan Dan untuk merubah saya Lah kalau saya ikut-ikutan nembak Ikut-ikutan perang Saya enggak jadi kudus Malah muncul kebencian Tambah jengkel sama pihak sebelah Kan gitu Apa artinya Saya punya kebenaran Firman Tapi saya mengotori batin saya Itu yang harus saya Eliminasi Itu harus saya potong Tidak ada fungsinya Pengertian Firman yang banyak Kalau kita tidak berani Memotong pemelesetan kita Tidak berani memotong gairah kita Tidak ada gunanya Yesus berkata Berjuanglah Sebab berusaha saja Tidak cukup Berjuang itu ada pertaruhan Gregeten Ya ditahan Waduh Pak saya senewan sama orang itu Pak Ya ditahan Jangan Merubah kebiasaan itu Tidak mudah Ada orang yang ngomong Kalau kamu mau merubah kebiasaan Tunggu 21 hari Ada yang ngomong Tunggu 30 hari Dalam 30 hari itu Harus benar-benar ditahan Dimpet Mungkin Ada istilah gini Sakau Orang yang terbiasa narkoba Enggak makan narkoba Pasti sakau Betul ya Tetapi kalau dia bisa melewati masa sakau Dia bisa Lepas dari narkoba Jangankan narkoba Melepas kebiasaan makan nasi itu loh repot Haleluya Iya Ya gimana Mungkin sekelilingnya makan nasi Lalu kita tidak makan nasi Waduh lain Lain memang Bapak Ibu Lukas 13 ayat 24 Ayo dibaca yuk Lukas 13 ayat 24 Jawab Yesus kepada orang-orang di situ Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu Sebab aku berkata kepadamu Banyak orang akan berusaha untuk masuk Tetapi tidak akan dapat Berjuang Bapak Ibu Berusaha saja tidak bisa Harus berjuang Namanya berjuang itu taruhannya nyawa Orang sakau mempertahankan untuk tidak Tidak mengkonsumsi narkoba Itu kan pertaruhan juga Sampai redeg-redeg Sampai stres-stres Sampai gulung-gulung Tapi dia kalau tetap bertahan Dia bisa melalui Ya saya ngomong gini kan saya juga berjuang Mungkin belum menang Tetapi Ini juga kan menegur saya Berjuang apa Pak Minimal makan nasi saja saya belum Belum lolos kok Banyak lagi yang lain Anda sesuaikan diri Anda masing-masing Kenapa saya harus berjuang tidak makan nasi Misalnya gitu ya Ya karena saya punya diabetes Itu kan perjuangannya Anda punya kelemahan apa Jangan merasa nyaman disitu Bapak Ibu Berjuanglah untuk lepas dari posisi itu Kerjakan keselamatanmu Allah yang memberi kekuatan Jadi ada sinergi Kita mengerti firman Dan kita memilih mengerjakan Baru Tuhan kasih kekuatan Kalau tidak, tidak bisa Kita yang mengerjakan Memilih untuk mengerjakan Allah yang menolong kita Kualitas demut Kualitas keserupaan Itu harus dikerjakan manusia sendiri Sebagai bentuk kebebasan yang diberikan Ya sebenarnya bentuk kebebasan Yang diberikan Tuhan kepada manusia Untuk memilih apa yang jahat Dan untuk memilih apa yang baik Pilih Hidup itu pilihan Mau berkenan Atau menjadi pemberontak Pilihan Sesungguhnya kita disebut Memiliki kodrat ilahi Jika kita ini bisa memilih Dalam berpikir Dalam bersikap Selalu seiring dengan sifat Allah Yaitu kekudusan Sebenarnya kodrat ilahi itu Saya ulang Sebetulnya Bapak Ibu Kodrat ilahi adalah Sikap hati kita Yang selalu memilih Apa yang benar Apa yang sesuai dengan Kehendak Allah Hidup seturut Sifat-sifat Allah Pilihan Kita untuk itulah Itu kodrat ilahi Memang Tidak langsung titik Tapi kan progresif Tetapi jika kita selalu Di perhadapan Dan selalu memilih yang baik Yang benar Sesuai keendak Tuhan Itu kodrat ilahi Jadi kodrat ilahi itu Juga tidak mistis Kodrat ilahi itu tidak mistis Itu pilihan kita kok Jadi keilahian manusia Itu karena manusia itu Selalu memilih hidup Untuk menyenangkan Allah Itu ilahinya Yesus itu ilahi Karena dia mampu Dalam setiap pilihan hidupnya Dia mampu menyenangkan Allah Itu ilahi Keilahian Yesus Bukan karena mujizat Mujizat itu dikerjakan roh kudus Kisah Paralur 10 Et 38 Itu jelas mengatakan itu Tapi keilahian Yesus itu ya Keilahian Yesus itu Dilihat dari moralnya Karena setiap Keputusan Apa yang dia lakukan Selalu menyenangkan Allah Ini loh Keilahiannya dia Ini loh Keilahian Yesus itu Sanggup memuaskan hati Allah Sanggup memuaskan Allah Itu keilahian Kalau sanggup memuaskan hati Allah Berarti kan dia bertindak sama Seperti Allah Memiliki kekudusan Allah itu Itulah ilahinya Yesus Ini pilihan Yesus memilih untuk taat Bapak Ibu Bapak Ibu jangan berpikir Yesus tidak bergumul Di bukit Dia berdoa sampai berpeluh Hampir gagal Bahkan Bahkan Mungkin yang Anda tahu Yang Anda kenal itu Tetapi Lukas dikatakan Di kitab Lukas dikatakan Pada saat-saat itu Dia itu sempat Hampir salah langkah Dengan menyuruh murid-muridnya Persiapkan pedang Saya tidak mengerti Kenapa Yesus berpikir seperti itu Apa dia berpikir Untuk mati di salib Aku harus bawa pedang Seperti pemberontak Sehingga dia harus Mati di antara para pemberontak Mungkin pikirannya begitu Jadi Jadi dia tidak berjuang Mengalahkan rasa takutnya Saja Jadi Yesus berjuang Tidak mengalahkan rasa takutnya saja Dia juga berjuang Untuk mengalahkan pola pikir Yang salah Yang benar itu gimana Tuhan Di kitab Lukas dikatakan Dia hampir Mempersiapkan pedang Ya pedang buat apa Kalau tidak untuk pentung-pentungan ya Bacok-bacokan Muridnya ngomong Berapa Tuhan Dua Cukup Nah gitu Hampir itu terjadi Puji Tuhan Yesus tidak melakukan Puji Tuhan dia naik Kesalib sesuai kehendak Bapak Dia tidak naik kesalib Sesuai kehendaknya sendiri Nah itu juga Ketaatan sama Tuhan itu Sampai pada titik presisi Seperti itu loh Sama-sama mau naik Tapi gara-gara Tapi kamu buat gara-gara Atau Benar-benar Kamu Dalam rencana Allah Bayangkan kalau Yesus Bawa pedang Dia disalib tetap Tapi apa bisa disebut Dia tidak berdosa Apa bisa dia disebut Sebagai penebus Karena disalib Orang bisa berpikir Ya pantas saja disalib Lawung mau berontak Kan gitu Bapak Ibu Hikmat penting Dan perlu diperjuangkan Kalau Yesus tidak punya hikmat Yesus bisa salah langkah Dengan mempersiapkan pedang Tetapi jika dia tidak memutuskan Untuk tetap berdoa Sampai berpeluh Dan bertahan Tidak Tidak sesuka sendiri Dia berserah Sama apa yang akan terjadi Yang Tuhan Tetapkan baginya Kita bisa memenuhi Kehendak Alah Ini tidak mudah loh Bapak Ibu Ini berat loh Ini harus kepekaan Tingkat tinggi Amin Bapak Ibu Ini pilihan Membawa pedang Atau tidak Itu pilihan Rela ditangkap Dengan cara Dengan cara Tentara Roma Menangkap Menyalibkan Itu juga pilihan Yesus mau menjadi Mesias model apa Itu kan pilihan Kalau dia bawa pedang Mungkin dia akan jadi Mesias versi Yahudi Pemimpin Pemberontak Tapi Yesus tidak memilih itu Yesus merelakan Ditangkap Tanpa perlawanan Dan dia menjadi Penebus dosa Dia memilih Mesias versi itu Lah paket kita apa Perkarakan Jangan sesuka sendiri Jangan sesuka sendiri Itu pilihan Memilih Memilih Tuhan apa Saya ingatkan Hadiahnya itu kemuliaan Bapak Ibu Dimuliakan bersama Kristus Bersama Tuhan Kita Inagurasinya itu Mempelai pria Dipersandingkan dengan Mempelai wanita Gereja Yaitu orang-orang Yang mau seperti dia Wah ini luar biasa Ini bukan kaleng-kaleng Kan gitu Itu pilihannya Tidak mudah Jadi kalau dalam hidup kita Tidak serius Memperkarakan Aku memilih yang terbaik Aku memilih yang sesuaikan Tuhan Anda tidak bisa Sebetulnya hidup Ini kan untuk itu Bukan untuk sukses karir Bukan untuk kaya raya Bukan Bukan itu Bukan tidak boleh sukses Bukan tidak boleh kaya Kalau memang Tuhan berkati Silahkan Tapi fokus kita itu Memilih yang tepat Memilih yang paling Sesuai kehendak Tuhan Bagi hidup kita Masing-masing Itu sulit Itu pilihan Pilihan itu sudah sulit Masih harus diperjuangkan Amin Bapak Ibu Tidak bisa kok Tidak berdarah-darah Jadi orang Kristen Tidak bisa Kalau mau serius Kalau mau asal KTP Pak Kristen tidak masak Ya terserah Anda Semua pilihan Amin Ayo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton